Assalamualaikum Wr Wb Ramai Okay, tak apa Nanti kalau mereka tak faham Tanya lokal punya Boleh ya Because we are Malaysian So we speak Malaysian So Okay, I promised to you yesterday That today I want to see You nak cerita pengalaman saya Dalam siasatan kes SRC International and 1MDB Before I proceed I'm very sorry because You all are waiting today Because just now I got meeting Dengan Task Force 1MDB But don't ask me about Task Force because we are going to Give you a release statement Now we are preparing the Release Press release So we will give to you after this Now they are preparing, okay Before I proceed with my experience Semasa menyiasat Case SRC in 1MDB 2.6 billion Let me start with My appointment Okay On 14th of May I was called by PM Office Untuk Berjumpa dengan PM Around 10.30 PM 10.30 AM Actually bila saya sampai di Pusat Di Yayasan Keperhatinan Perdana Di situ dah terdapat Dato' Sri Mustafa Ali Dato' General of Immigrations And also Dato' Syahrudin Khalid Dato' General of Ruan Zaswat Okay Effectly I am telling you Actually at the first I Don't accept The offer We are discussed Among ourselves Our 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 friends Dato' Musafwa pun Tak nak I tak nak Dato' Syahrudin pun tak nak Okay Because Macam I dah retired So I dah Merasa Bahagia Hidup Sebagai seorang pesan Dream life After retired Saya ada seorang cucu Main dengan cucu everyday Very cute my cucu I love her very much So Everybody reject So Jumpa PM one by one Not by group One by one I plan At first I want to tell Ton I can't accept This offer Because First I dah rasa I dah bahagia Hidup Selepas retire Yang kedua Saya dah tua Tua I rasa macam tu lah And then Dato' Musafwa pun Dato' Musafwa pun Dia nak kasih pada saya So takpelah Kata We play our plan How to convince Ton Ton M So I'm the first Was call In So Bila saya masuk saja Ton Terus Tanya saya Do you accept Offer Tomorrow you start So bila dia tanya Macam tu Ton Ovan Saya dah My plan Nak kata Tak terima tu Dah habis Saya dah Aku nak kata Apa ni Nak kata Dia tua Dia tua Nak kata I ni Dah retire Dia retire lama Dari hari lagi So I dah Start Thinking How Nak bagi jawapan Yang sesuai And then I got the idea Ton Okay You know Bila berdepan Dengan Ton Mahdi You susah Nak jaga No Bila you Looking at The Old man 93 years old Still working For For the Nation So Takkan I yang Jauh lebih muda Daripada dia Nak kata No Betul tak So I said Okay Ton I accept Accept But With one Condition So I rasa Besal Dia tak Syarat Pada Ton I kata Okay I accept The job But I come I coming back Untuk Finish my Unfinish job Faham tak Untuk Selesaikan tugas Saya yang Belum Selesai Okay Ton kata I consider No problem And then Okay Bila Bila Datuk Bila Datuk Masuk Dia keluar Dia But Tunggu Kata Dia masuk Terus Jagat Pada Ton M Bagi Dato Syukri So Dato Syabri pun Saya Dibahankan Dia cakap Benda yang Sama That's why Saya Ditawarkan Kalau Reporter Tanya saya Are you Happy To accept This offer I cakap Itu Serang Saya Tak Happy Tapi I think It's As a Possibility Untuk Untuk Negara I Terima Jawatan Demi Dengara Sebab Pengalaman Saya Alami Tonton Dalam Kes Assassination And YDB Amat Menakutkan Saya akan Cerita Apa yang Berlaku Kedepan Saya Saya Hampir Mati Kes Ini Sebab itu Saya Setakut Nak Balik Di Sini Tapi Kerana Setengok Kadantun Yang Masih Sepangat Umur 43 tahun Masih Bahu Bertugas Pada Saya Saya Berani Dikan Untuk Mengambil Dari Ini Okey Tonton Bila Bila Tangsi Abu Kasim Meminta Saya Memulakan Siasatan Pertamanya Kes SRC Kersenal Pada Bulan Bulan Julai 2015 Tangsi Jumpa Saya Syukri You Open Dispire You Skate Case 40 Million That Was Deposited Into The Former Prime Mister Accounts So Okay Tangsi Hello I'm Telling You Tangsi Sama Ada Our Former PM At That Time Sama PM Akan Keluar Atau Kida Do Akan Keluar Faham Tak Maksudnya Sama Ada PM Pada Masa Itu Diambil Tindakan Ataupun Kita Kena Ambit Tindakan Tangsi Kata No Problem Kita Buat Untuk Negara We Do For Our Nations Okay So Sebanyak Siasatan Rombat Kami Di Saksi 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 Kami Dilarikan Dilarikan Malah Saksi Saksi Yang kami Dikosan Mampun Diambil Oleh Autoriti Lagi Untuk Tanya Apa Yang Diberikan Bepada Spray Okay Dan Saya Sendiri Diugun Untuk Dipecat Diugun Untuk Pecat Diminta Untuk Besar Awal Diminta Untuk Bercuti Awal Dan Diugun Juga Untuk Dipulkan Saya Di Bersibahkan Latihan Tapi I Thank you Very Much To my B-Bos Pada Masa Tuan 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 Dia Support Mek Otherwise Dia Kata No Whatever Happen I Dengan Syukri Akan Pertahankan Kes Ini So Kalau Nak Buang Buanglah Tapi Berduang Itu Sent Tuan So At That Time I Was So Very Happy Because I Got Good Boss Like Tuan Siap Bila Saksatan Bajaran Kenumpan Di Akal Akal Saksatan Saya Semasa Saya Berjumpa Dengan Tan Sri Gani Patin Pada Hari Senin Hasnin Hari Dia Dipecat Pada Hari Saksatan Saya Tengah Tarik Ada Tarik Tan Sri Gani Patin Diterima Surat Untuk Pemajang Pada 27 Hari Bulan 7 Bila Tan Sri Gani Patin Dipecat 27 Sebenarnya Saya Dan Tan Sri Telah Berjumpa Pada 26 Hari Selan Hari Senin Di Perjabat Tan Sri Pada Pukul 6 Batang Tan Sri Tanya Saya Are You Ready So As Senior Investigator Saya Faham Are You Ready Because On Wednesday We Are Going To Execute So I Told Tan Sri Gani Yes I I Stand By But Tomorrow Tuesday When I Was Meeting In Kuala Rumpur Di Makah Di Makah I Receive News That Tan Sri Gani Patin Have Interminated Have Interminated Back Datuk Kepada 26 Hari Sini Hai Sini Ok Ok Is Task Force 1NB Ok Bila Tan Sri Di Pecat Pada 27 Bulan Lepas Itu Saya Dapat Makluman Because Saya Tim S.M. Ada Intelligent Squad Seri Kita Ada Intelligent Squad Seri Bahawa Saya Akan Ditangkap Dan Dilokakkan Karena Dituduh Sebagai Konspirasi Untuk Menjatuhkan Kerajaan Saya Ni Siapa Saya Ni Seorang Pegawai Pejuang Pejuang Bukan 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 Menjatuhkan Kerajaan Macam mana Apa Kuasa Yang Ada Untuk Menjatuhkan Kerajaan Betul Tak So Saya Dapat Maklumat Daripada Kawan-kawan Sedekat Juga Bahawa Saya Akan Ditangkap So Tuan Pada 31 Hari Bulan Saya Berlepas Ke Washington Washington Pada Masa Sama Saya Divertkan Saya Virenkan Cerita Bahawa Saya Akan Ke Arab Saudi Saya Akan Ke Arab Saudi Menyebabkan Autoriti Berkenaan Telah Red Island Saya Dijedah Di Arab Saudi Maksudnya Kalau Saya Masuk Sana Dijedah Saya Akan Ditangkap Dijedah Okey And then Saya Ke Washington Sampai Di Washington Pun Ada Orang Ikut Saya Di Washington Orang Ikut Saya Dan Saya Ambil Gambar Pegawai Saya Bukan Pegawai Saya Ada Tim Saya Di Sana Dari US Ambil Gambar Sebab Orang Itu Follow Dan Ambil Gambar saya Dan Tim Dari US Sempat Ambil Gambar Dan Sebab Saya Hantar Balik Dato' Azam Dato' Azam Dato' Azam You Hantar Gambar Ini Pada EGB Cari Pegawai Yang Bijak Untuk Ikut Saya Sebab Pegawai Saya Ikut Saya Hantar Dato' Azam Tolong Hantar Pada EGB EGB Yang Dato' Azam New New York Menaiki Ketak Api Amstrad So Di New York Saya Pergi Ke NYPD Kebetulan Di sana Ada kawan Saya Yang Dulu Bernak Tugas Di Singapura So Di Sanalah Saya Dapat Protection Dari Seminggu Daripada NYPD Dan Saya Dibli Pelurungan Oleh Yang Membekal Tiga Orang Kodikan Okey Kemudian Setelah Saya Rasa Selamat Balik Saya Balik Semula Ke Washington Di Washington Setima Berita Mengatakan Bahawa Pegawai Saya Ditangkap Dan Dua Orang Perakanan Telah Ditukarkan Ke JPM Iaitu Datuk Bahri Dan Datuk Razak For your Mission Datuk Bahri Balik Semula Balik Semula Ke SRAM Dan Ditempatkan Sebagai Tempat Lamanya Sebagai Pengarah Bahagian Operasi Khas Hari Ini Dia lapor Dari Bada Saya Bukan Saya Yang Minta Dia Balik Tapi Dia Jumpa PM Yang Arahkan Dia Balik Bukan Saya Tak Mempengaruhi PM Saya Tak Tahu Yang Dia Dipanggil Untuk Jumpa PM Di Washington Saya Dapat Urlumat Kata Perkauan Ditangkap Dan Datuk Bahri Dan Rahizat Ditukarkan Padahal Masjid Tuan Bayangkan Saya Tak Ada Datuk Bahri Dan Datuk Bahri Ditukarkan Dato Bahri Dia Take Just Case Assassin Terjena Dan Masjid Sakit Di Hospital Kemudian Pada Masjid Saya Di Washington Saya Menangis Semacam Budak-budak Kerana Saya Sayangkan S.P.M. Saya Rasa I feel Grrity At that time Anak Kuah Kena Tangkap Ditukar Tapi Saya Lari Ke USA So I feel Very Grrity At that time So I Menangis Di depan Mak Saleh Di sana So You Bayanglah Tengok Saya Memang Tansi Apokasin Tuan 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 Saya Dengan Tuan 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 Kami Berjuang Untuk Negara Untuk Dapatkan Kepala Duit Yang Dicuri Daripada Rakyat Malaysia Kami Nak Bawa Balik Nak Tolong Tapi Kami Dua Dituduh Sebagai Kompetasi Dan Kami Dua Dituduh Sebagai Pembelot So Bila Di Washington Apa Yang Saya Lakukan Saya Tak Fikir Pasal Diri Saya Saya Fikir Pasal SMM Anak Nak Buas Saya Saya Waksab Kepada Menteri Dua Orang Menteri Saya Waksab Kepada Datuk Syed Syahdan Kasim Dengan Polong Saya Tulis Dalam Itu Saya Betul-betul Saya Ugut Dua Menteri Ini Saya Please Return My Officer As Soon As Possible Kalau You Tak Return Saya Balik Malaysia Nanti I Will Use My Power And Wish My Law Yang I Memang Tulis Serang-serang Macam Itu Kepada Polo Dan Dan Datuk Syed Dan Kasim Sanggup Buat Menteri Itu Go To S10 Sebab Saya Betul-betul Sayangkan Dan Alhamdulillah Datuk Syed Dan Kasim Kata Brother Dia Kata You Jangan Buat Apa-apa Let Me Settle Saya Promise Untuk Hantar Balik Pegawai You Follow Respond Kata Datuk Syukri You Calm Down I Will Do My Best Untuk Return You Peng Pekawai Balik I Cakap Kat Menteri I Don't Want To Hear Your Promise I Tak Dengan Promise Because I Know Politic Promise Promise Which Promise I Kata I Not You Buat Suga Return Balikkan Pegawai Sebelum I Balik You Know What Happen Kalau Tak Return I Balik Memang I Can Can Arrest Siapa Yang Keluar Surat Transport I Do I Use My Power To Arrest Pegawai Yang Keluarkan Surat Transport Because I Classify Dia Sebagai Abuse Of Power Menghalang Setsatan Express I Know I Know Dia punya Kesan Dia Kepada Saya Terlampau Besar Saya Tahu Saya Akan Dibuang Saya Akan Ditangkap Saya Akan Apa Apakan But At That Time I Buat Untuk Negara So Bila Balik Kesini Sejumpa Dengan KSN KSN Hari Yang Sama Dia Dia Hantar Balik Dua Alhamdulillah So Tak Berhenti Di sini Dua Walaupun Urutan Demi Urutan Demi Urutan Urutan Diterima Saya Kami Tak Pernah Berputus Asa Kami Dua Orang Berpecah Berjumpa Dengan Ramai Menteri Saya Jumpa Dengan Bapak Menteri Dan Tansi Jumpa Dengan Bapak Menteri Sebab Kami Nak Yakinkan Menteri Bahawa Kes 2.6 Million Dan 42 Million Adalah Kes Yang Benar Bukan Kes Serekaan Kami Cakap So Please Cakap Kepada Menteri Tansi Cakap Kepada Menteri Buang Orang Buang Pelaku Rasuah Ini Gantilah Dengan Orang Lain Kalau Sayang Kami Berdua Buang Datuk Sinajib Kami Kata Ganti Orang Lain Ganti Zahid Ganti Nisamuddin Orang Yang Ada Untuk Jadi PM Tapi Ramai Ramai Menteri Yang Kami Jumpa Hanya Tiga Orang Yang Berani Bersuara Iaitu Tansi Mayuddin Yassin Datuk Sri Syab Yaptal Dan Datuk Sri Husni Husni Hasnallah MOF Tiga orang Jalin Terlupa Semua Takut Nak Bermin Tindakan Sekarang Ramai Menteri Bila Ada Jaduh Kajian Ramai Menteri Yang Saya Jumpa Dulu Telefon Saya Syukri Kalau Dengar Cakap Dulu Tak Tak Jadi Macam Saya Cakap Kepada Menteri Dulu Saya Tak Ada Apa Kehitungan Saya Bukan Minta Duit Bukan Saya Minta Jawatan Saya Cakap Benar Yang Benar Supaya Kita Perbetulkan Keadaan Sebelum Terlambat Because This 1NB This 2.6 Billion Bukan Cerita Rekaan This A True Sorry Dan The Case Is Too Big Untuk Di Protect Tak Boleh Nak Protect So So Memandangkan Usaha kami berdua Tak berjaya Sampai Setakat Itu Nampuan Saya Tantri Baksana Ambil Energi Lagi Tuan Kerana Kami Dua Sayangkan Negara Kami Berjumpa Dua Kali Dengan Dengan Masjid Raja Kami Dua Kali Jumpa Masjid Kata Please Tuan Tengok Badan Tuan Kalau Kita Sama Sama Tolong Tengok Nanti Tapi Kami Berdua Hampau Hampau Sampai Kami Hampau Dan Akhirnya Tuan Badan Bila Kami Di Akhir Permataan Saya Tansi Kami Berusaha Bersurung Supaya Selepas Saya Pergi Ataupun Tansi Pergi Untuk Meletakkan Datuk Seri Mesafah Sebagai Pengganti Ketua Saya Tapi Akhirnya Bersama Kami Dengar Dengar Dua Tiga Bulan Sebelum Itu Bahawa Datuk Seri Masa Itu Datuk Zulkubli Ahmad Daripada Bajabaiji Akan Datang Ke SBM So Kami Berdua Berser Untuk Menyakinkan BN Menyakinkan Keksen Bahawa Ambil Datuk Seri Mesafah Untuk Ambil Alih Kalaupun Dah Living By October I'm Living By October At That So But Dekuang Sebulan Bulan Tujuh Saya ingat Bulan Tujuh Awal Tujuh Rumors Bertintu Kencang Bahawa Memang Confirm Datuk Zul Akan Datang So Datang Sibuk Kasi Tak ada Pilihan Dia pun Dia pun Memang diarah Untuk keluar Dan dia Keluarlah Pergi UITM Dapat Milik Yang kecil Di UITM Itu Dia buat Kerja Apa Saya Memandangkan Tansi Zul Akan Datang Bulan 8 Saya Retire Pada Bulan 10 Saya tak Sanggup Kerja Di bawah Sebab Saya Menganggap Dia sebagai Pengkhianat Negara Seorang DPP Sepatutnya Dia Mesti Buat Untuk Make Case Stronger Bukan Untuk Protect Pesalah Sepatutnya Dia Mengkaji Case Dan Menasihatkan SBM Apa lagi Bukti Yang Dikumpul Untuk Kuatkan Case Bukan Untuk Protect Pesalah And Bila Dia Datang Ke Sini Sedangkan Dia 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 Study Case And Dia Dilantik Sebagai Ketua Bersaya Bagi Saya Ini Satu Pengkhianat Yang Besar Saya Tak Akan Bekerja Di bawah Seorang Pengkhianat Saya Tak Akan Kerja Di bawah Dato' Sebab Saya Buat Permohanan Untuk Untuk Berhenti Awal Dan Saya Pergi Kursus Tuan-tuan 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 Dalam proses Saya tanda rumpuan Ada ahli parlimen Saya tak payah beritahu Kalau saya cakap ni Tuan-tuan memang tahu lah Klaiman daripada utara ni Saya tak semua sebut Tuan-tuan berdasarkan apa Dua kali jumpa saya Tuan-tuan Please stop the question You nak apa Pertama kanditang You nak apa Saya kata I nak satu je Don't interview my investigation Saya kata Don't interfere my investigation Let we finish my investigation And then we send to AJ Let AJ decide Tak puas hati Kali keluar datang Please stop Case ni kita care Settle lah You nak apa Saya kata Sekali lagi dia cakap I will arrest you Sekarang je Saya kata This ahli parlimen Daripada utara ni Yang terkenal sebagai Cash of kin Saya kata Sekali lagi You cakap macam ni I akan arrest you Sekarang juga Ok dia kata Ok 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 So Itulah Tuan-tuan Yang saya rasa Sedih dengan Tuan-tuan Saya Tuan-tuan-tuan Tuan-tuan-tuan Apokat Sam ni Dutuduh sebagai Pembelot Dan sebagai Konspirasi untuk Menjatuhkan kejadian Sedangkan kami Berdua penjuang Terusungguh-sungguh Kerana kami sayangkan Negara Nak ambil balik Nak ambil balik Dan US Dia promise pun Nak bagi duit balik Dan promise Nak bagi duit balik Kepada Malaysia But Itu pun dituduh Sebagai pengkhianat Ok Itulah cerita saya Yang saya alami Dan saya tak Banyak lagi Tuan-tuan saya Saya dihantar Perlu ke rumah Saya tak pernah cerita Ke anak buah saya Saya tak pernah cerita Pada anak bini saya Sebab saya takut Dia orang takut Dan saya takut Anak buah saya Dimoralize Terima pada tu Saya simpan Repot pulih pun Saya tak buat Saya tahu Sebab repot pulih Sejakkan viral Ok Sangat Benda-benda macam ni Banyak anak-anak buah saya Sini pun Saya tak cerita Saya tak cerita Tapi Dato' Azam Mungkin saya banyak cerita lah Kepada anak buah saya Tapi saya simpan Hari menerumban Sampai hari ni Satu masa Saya rasa Saya akan Bercerita Rupa-rupanya Allah telah Beri peluang pada hari ni Pada saya Untuk bercerita Pada tuan-tuan Dah terberi peluang Mungkin Tuan-tuan nak tanya Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya Kenapa saya silent Kenapa saya silent Bila saya bersara Kenapa saya tak bangun bersara Macam orang lain Ada luti orang bersara Dato' Bahri kata Dato' Syekri Please Tindak Cakap Apa dapur Kita masuk lokat Mereka kata Kita kena OSA Menambah Dato' Bahri kata Saya cakap Dato' Bahri Kita tak akan berjaya Macam itu Kita akan berjaya Pada hari pertama Kita cakap Ditangkap Lepas tu Orang Malaysia mudah lupa Tiga tetapkan bayar Sekarang kita kena buat Cara yang lebih Lebih strategik Supaya benda yang kita ada ni Kita boleh sampaikan Pada rakyat Satu tahun Nang bulan Saya sampaikan Apa yang saya ada Kepada rakyat Secara kelompok kecil Secara grup Whatsapp Dan saya rasa Beribu-ribu Mesej yang saya sampai Sampai kepada rakyat Dan Memang Ramai yang dapat Beribu-ribu orang Yang dapat Apa yang Saya jumpa orang Saya boleh tahu Saya jumpa orang itu Saya rasa Cara itu Lebih berkesan Daripada saya Bercakap pada hari lama Cara Cara terbuka Dan saya ditangkap Dan Alhamdulillah Rakyat Faham Sengah rakyat tak faham Apa 26 bilion ni Ini cerita rakyat Semata-mata ni Siapa nak bagi 26 bilion Tuan-tuan Bukan 26 Kalau 2.6 Juta ni Boleh Boleh Percaya juga Anda terserian Boleh lah 2.6 juta Tapi 2.6 Bilion Saya ingat Tak ada lagi Dalam dunia ni Seorang Seorang Menteri Kan Ada orang Bagi Pemurahan Nak bagi 2.6 Bilion 2 2 2 2 2 2 2 Ok Saya ingat Ok Sekarang tu Boleh Ok You understand What I said If you don't understand You ask your colleague From Malaysia I ask a question It's about Yesterday Kaji Said It's not safe And not Stolen Stole the money Of Malaysian people So what's your comment Ok Let 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 our team Task Force team Do investigation Let we complete our case We see Whether What he said True Or our team Is true So Let We finish our job And what's the new Pandings That you're searching His house Is there Oh That one I can't comment Because That one Come That's a search By police Not by MSCC That's police case Ok Thank you What are the areas What are the areas Of the unfinished job That you mentioned Just now That you're going to look Into now Ok I'm focused on SRC channel And 2.6 billion That's mine That's mine But what are What areas That you left The last You're going to take On now Ok For 2.6 billion We only finish At Domestic evidence Overseas punya evidence Statement Dokument Dokument We got Some But statement Not even one We record From overseas Because Recording statement From overseas We need MLA MLA With true legal System The only one Who authorize To consume MLA Is Age This is International Punya Investigation Ok So For 2.6 billion I think It take A long time Because Until today Not even one Segment From overseas Yang kita record Yes What that Ok 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 Today Just continue Segment Yang kita Menurut Because We We received Some Extra Info So We call Him To Recording Not Not To Arrest I'm Not To Arrest Or Not To Just This Is Part Process Of Investigation For SLC Only For 2.6 billion They One The Task Given To Task Force Of 1.DB Ok So In the last Najib Was Proved His Proved Had Some Responsibility For One MDP Or SRC What Will Be Najib And What Kind of Responsibility He Will Undertake In The Future Depend on Evidence Depend on Evidence And Let Procedor To Decide Yeah Yeah I Think I Think Mandate Has Been Given To The Second Mandate S By By Bin I Think It's No Problem I No Problem Dan juga dari bos saya, melalui bos saya, banyak jalan-jalan. Tapi saya akan beritahu Tansi Apakah Jain, kami tidak pernah berjalan-jalan. Kami akan bergerak kembali sehingga kami selesai perjalanan kami. Kami tahu orang itu, tetapi kami tidak boleh berkata ia secara daripada seseorang. Tapi pada masa itu, saya mempercayai tidak melakukannya. Karena saya tahu, jika saya melakukannya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Sekarang, saya tidak tahu, saya akan melihat, saya akan belajar balik. Jika saya fikir mungkin untuk melakukannya. Kerana sekarang, dengan negara baru dari Malaysia, negara baru. Mungkin jika saya fikir mungkin untuk melakukannya, saya akan melakukannya. Tidak ada banyak. Sekarang, apabila kamu beri New York, apa yang kamu beri informasi untuk melakukannya untuk membantu US? Saya selalu berjalan-jalan dengan pemerintah US. Sebenarnya, saya pergi ke US, saya pergi ke Brussels, Switzerland, London. Jadi, dari masa ke masa ke masa, kami berjalan dengan sangat berlaku. Mereka berjalan dengan agensi untuk agensi. Mereka berjalan dengan cinta seluruh bagaimana anda menyeshafkan kedua american yg adalah buaya yang memperkenalkan diri. Bagi yang memperkenalkan kes ini, kami menyeshafkan kemana-mana yang menyeshafkan kes ini. Jadi, maksud kamu, hari ini banyak? Hari ini hanya ada SRC. Hari ini hanya ada SRC. Hari ini hanya ada SRC. 4-2.6 miliar, yang satu, pasukan pekerjaan bukan MSCC. Tapi, kita adalah sebahagian dari pembinaan. Apa yang baru anda menemukan yang telah menemukan? Saya minta maaf, saya tidak boleh menerima. Mereka ada? Yang ternyata. Okay. Yang ternyata, SPI, itu 400 miliar, ataukah donation dari Arab Saudi. Okay. Okay. Actually, there is a letter show that donation come from Prince of Arab. From Saudi. So, based on the letter, we, our visa went to Saudi Arabia. And then, the print actually introduced, actually, you know, in our standard operation, we ourselves looking for a winner. but in this case, somebody introduced the prince to us. You go and see this print. You don't know what I mean? So, we sent an officer to record to the questionable prince in Saudi Arabia. So, okay. He, he admit that I donate 2.6 million to European, but when we ask, where is the supporting document? Bank segment and everything. They cannot produce. He cannot produce. standards. Standard operation, standard regulation, must be supported by documentation, evidence in time. But, they are liberty. So, that's why, by, when we submit to AD, the former AD, we ask him to give us MLA to proceed, to clarify whether this thing is true or not. So, we need support, we need evidence, we need documents. so, but, AG refused to, to consent us, MLA. Okay. Sir, I'm just saying, after all you've gone through, after the threats, after your investigation shut down, how does it feel today, to have a former prime minister come and give us a statement? Yeah. Why were he still, we must respect him, because he is our former PM. But, I, I, I'm telling you, let the law, let the law, let the law take its cause. Let the law take its cause. Because, I, I, I don't, I'm not going to take revenge to anybody, but let the law speak it. if, if, the law, if, 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 that's why, So, we proceed. As far as I know, Kevin Morris has nothing to do with the 180B case. Because he was a prosecutor for the Army suspect case. Army... Army Colonel. Hospital case. For case falsifying the recommendation. Falsifying. So, as far as I know, Kevin Morris has nothing to do with the 180B case. If you are strong at 30 minutes against SRC, and when do you expect you to try? You wait until we complete one weekend, one or two very important winners, so you will get the story. Do you know what I think Faisal is? Yeah? Faisal. Please find for me. Please, help me. So, you have... As far as you are investigating in SRC International, right? So, how many days have you been to a question? He said that... It depends how we answer. How many days... Oh, that's okay. It depends on how you answer. Okay. That one, I cannot answer you. Because Dato' Azan takes charge the case. But I think it depends on the evidence. Depends on how many documents? Many documents, huh? Many documents. Okay. Depends on how we answer. If we feel satisfied, okay? We can release him. But not release, we can let him go. But we think we still need his statement. We'll call him back. We'll call him back. No, this is for SRC case. SRC International. Oh, this is... Can you apply? Huh? SRC, we open on... CMP is 403. No, not under our law. It's not under our law. But we propose charge under 403. Okay. Actually, we're using it under our law. MCC law. But if we find there are other offence, under other laws, so we'll proceed. So, right now, we lost report under our law. Under MSC law. What I understand... Yeah, come true. Yeah. What I understand that the Saudi friends was not cooperative with your institutions. What about the United Arab Emirates? United Arab Emirates, your AP? I think once, now with the new government, with the new AG, I think we try our best to send MRA to them. I'm not sure. Because I... In our part, we have no problem with the USA, and the Switzerland Authority, and the Luxembourg Authority. The only thing we discussed now, maybe we are having difficulties when we deal with Arab countries. Like Qatar, Saudi, and UAE. But we are trying our hard to get their cooperation. Yeah. 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 Uh... We are looking... Sikit lagi. Sikit lagi. I cannot give you time, but very soon. Very soon. Okay? Okay. Okay. Are you looking for the other? Do you agree? What are the other cases that you received interference and there were attempts to silence you at that point, besides SRC and 2.6 million? In the last few years, what do you think? Apa lagi yang ada di dalamnya? Saya rasa teruk ini. Kita lain yang lain itu adalah Minyay Manu dan cepat. Dan ini adalah teruk. Yang ada di dalamnya. Sebenarnya, untuk terbaik dari anda, ini dia datang kebenaran yang berlaku, boleh anda percaya bahawa mereka terjadi kemampuan kerajaan dan polis? Pertanyaan? Saya tidak tahu. Saya tidak mahu bercakap, saya tidak mahu menjelaskan siapa mereka, tetapi saya tahu siapa mereka. Saya tahu siapa mereka yang spesifikasi, tetapi saya tidak mahu menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Saya tidak mahu menjelaskan siapa mereka, tetapi saya tidak mahu menjelaskan siapa mereka. Jadi, Anda juga menjelaskan... Anda juga menjelaskan siapa mereka, tetapi Anda juga menjelaskan, kepadamu? Ia saya? Anda tidak menjelaskan? So, in this era of threats You're from where? ABC Australia Okay This era that you described so well Of threats, of intimidation, of alleged corruption How damaging has it been to Malaysia? Damaging to Malaysia I think all over the world Know about it Because it was reported Wightly Through social media Through WSJ I think that one you cannot protect You cannot hide already So, the damaging to Malaysia Is very, very bad I think reporters also But, you don't want to listen I'm coming back here To To get back the reputation of Malaysia Tak teribat Orang Suluhan Doj 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 ok, i think that's ok for today next time kita jumpa lagi sebenarnya i pun rindu kat you orang semua ni ok, ok ok